Intro Roma pasal yang ke delapan at 14 sampai dengan 17 berbunyi demikian Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru ya Abba ya Bapak Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Bapak Ibu kenaikan Yesus ke surga diikuti dengan pencurahan roh kudus Roh kudus diutus untuk tinggal dan berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Sudahkah Anda menerima roh kudus? Ada tiga kesaksian yang dibawa roh kudus saat kita menerimanya Yang pertama adalah kesaksian kasih Saat roh kudus turun dalam kehidupan kita Hidup kita akan dipenuhi Hidup kita akan terbenam dalam kasih Allah Kasih Allah itu menjadi nyata Bukan segera sebuah berita yang kita dengar Tapi kasih Allah itu akan memenuhi seluruh kehidupan kita Kita tahu sungguh-sungguh bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni Kita tahu sungguh-sungguh bahwa tidak ada lagi penghukuman sekarang Itu sebabnya kasih Allah melenyapkan segala ketakutan Kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan dari segala ikatan dosa Kita tidak lagi di bawah belenggu Roh kudus mengalirkan kasih Allah dalam kehidupan kita Itu adalah kesaksian yang pertama yang dibawa oleh roh kudus saat ia memenuhi hidup Anda dan saya Yang kedua adalah kesaksian anak Roh kudus memberikan identitas yang baru dalam diri kita Kesaksian ini berasal dari dalam Sekalipun mungkin identitas luar kita tentunya tetap sama Namun dari dalam kita tahu bahwa kita adalah manusia yang baru Kita adalah ciptaan baru Kita menjadi manusia yang berbeda Kita tahu dari dalam bahwa Allah begitu mengasihi kita Dan itu menimbulkan sebuah keberanian Sebuah rasa terharu Sehingga sebuah seruan itu mengalir dari dalam Dari dalam batin kita Kita mulai berseru kepada Allah Ya Aba, Ya Bapak Itulah yang dimaksud dengan roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Yang ketiga adalah kesaksian kebenaran Roh kudus adalah roh kebenaran Roh kudus ini akan mengingatkan kita Mengajarkan kita dan menuntun kita Untuk selalu melakukan apa yang benar Sesuai dengan firman Allah Roh kudus juga akan mengajari kita Untuk kita bisa memahami perkataan-perkataan Yang perkataan-perkataan Tuhan Yang tertulis dalam Alkitab kita Sejak kita menerima roh kudus Maka akan ada kesaksian dari dalam Yang berbicara di dalam batin kita Seolah-olah ada seorang pribadi Yang selalu mengingatkan kita Untuk melakukan hal yang benar Ia akan selalu menarik kita Untuk selalu mendekat kepada Tuhan Itu adalah kesaksian roh kudus Dalam diri kita Dan semakin kita taat Semakin kita menurut kepada Pimpinan roh kudus itu Kita akan mengalami janji-janji Allah Dan melihat kemuliaannya Saya berdoa renungan ini Membuat Anda dan saya Semakin haus Semakin rindu Untuk dipenuhi oleh roh kudus Dan dipimpin olehnya Setiap hari dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!